Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengamanatkan kepada Kepala Daerah melalui Aparat Pengawasan Interen Pemerintah atau APIP untuk melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat selaku APIP membangun aplikasi pengawasan penggunaan produk dalam negeri atau kawani sebagai salah satu strategi akselerasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN. Sebelumnya, pengawasan P3DN dilaksanakan secara manual melalui permintaan data dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk diolah sebagai data sampel setiap rangkat daerah. Kemudian, Inspektorat meminta dokumen pengadaan dari Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Kawani merupakan aplikasi terintegrasi dengan sirup dan SPSE LKPP yang memudahkan pengawasan APIP terhadap penggunaan produk dalam negeri dan nilai TKDN. Pengembangan selanjutnya, pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat kembali mengembangkan aplikasi tersebut menjadi versi 2. Pada aplikasi kawani juga terdapat fitur yang digunakan oleh tim P3DN Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Provinsi Jawa Barat. Aplikasi kawani diperuntukkan bagi 2 pengguna, yaitu PPK dan APIP. Berikut langkah kerja aplikasi kawani oleh pengguna PPK. Pertama, membuka link aplikasi kawani menggunakan web browser. Kedua, PPK melakukan pendaftaran pengguna dengan memasukkan NIP dan membuat password. Ketiga, PPK menginput nilai TKDN pada menu input TKDN dengan mengupload dokumen ke AK, kontrak, RAB pelaksanaan, dan kertas kerja TKDN. Selanjutnya, langkah kerja aplikasi kawani oleh pengguna APIP sebagai berikut. Pertama, membuka link aplikasi kawani dengan menggunakan web browser. Kedua, APIP melakukan login ke aplikasi kawani dengan username dan password yang telah didaftarkan oleh admin. Ketiga, APIP melakukan pengawasan pada menu monitoring TKDN melalui analisis dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diupload oleh PPK. Keempat, APIP memberikan catatan hasil pengawasan terhadap dokumen yang telah diupload oleh PPK. Kelima, APIP menyusun laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah. Aplikasi kawani bermanfaat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mendorong peningkatan penggunaan PDN dan TKDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PTKDN. Memudahkan proses pengawasan bagi APIP. Menyediakan data terpusat untuk analisis dan pengambilan keputusan. Serta meningkatkan kepatuhan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pengadaan barang jasa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil pengawasan melalui aplikasi kawani memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di perangkat daerah. Meningkatkan indeks kepatuhan penggunaan produk dalam negeri sesuai penilaian yang dilakukan oleh BPKP dari skor sebesar 65 pada teriwulan 1 menjadi 95 pada teriwulan 4 tahun 2023. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi tematik Provinsi Jawa Barat tahun 2023 menjadi 93,08 dengan kategori A meningkat 12,38 poin dari tahun 2022 sebesar 80,70. Laporan hasil pengawasan melalui aplikasi kawani juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Wangsaatmaja. Saya Eni Rohyani, Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat. Selaku PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai Kepala Perwakilan PBKP Provinsi Jawa Barat. Saya Isadia Dua Deningsi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Saya Ino Sofya, Kepala Bapak Provinsi Jawa Barat. Mendukung. Mendukung, sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tentu sangat mendukung proper tersebut. Dengan ini mendukung, mendukung proyek perubahan. Ini merupakan satu upaya yang luar biasa selamat yang juga sudah mendapatkan apresiasi dari PJ Gubernur Jawa Barat. Karena di samping sebagai pelaksanaan TUSI Inspekturat Provinsi Jawa Barat, proper tersebut juga dapat mengakselerasi implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka bangga buatan di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!